Ketika Damastus ketika itu dipimpin oleh seorang Raja Malik Az-Zahir Satu ketika Raja Malik Az-Zahir mendapat informasi dari intelijen-intelijen kerajaan Yang inti informasinya mengabarkan kepada Raja bahwa Kerajaan Mongol dan Kerajaan Tartar Yang terkenal bengis, terkenal kejam, akan menyerbu, menyerang Damastus Sebagai seorang Raja, maka Raja Malik Az-Zahir berpikir bagaimana menyelamatkan negerinya dari serangan Tartar Dan serangan Kerajaan Mongol ketika itu Maka Sang Raja mengumpulkan para ulama-ulama Yang ada di kota itu Bahkan ulama-ulama Dari Suriah, Jordan, sampai Palestina pun dipanggil Untuk mendiskusikan sebuah kebijakan yang akan diambil oleh kerajaan Dalam diskusi dan musyawarah tersebut Sang Raja mengatakan bahwa Untuk menghadapi Serebuan tentara Mongol dan Tartar Maka kita harus memperkuat angkatan perang kita Oleh karenanya Untuk memperkuat angkatan perang Maka dibutuhkan biaya yang cukup besar Dan untuk membiayai angkatan perang tersebut Maka pihak Kerajaan akan mengambil sebuah keputusan Untuk menaikkan pajak terhadap rakyat di negeri itu Tapi begitu keputusan Sang Raja Keputusan Kerajaan akan diumumkan kepada rakyatnya Sang Raja baru sadar bahwa Di antara ulama-ulama yang hadir itu Ada satu ulama yang tidak terlihat Kemudian Sang Raja bertanya kepada ulama-ulama yang hadir Adakah ulama yang belum hadir di majlis ini Sebelum saya umumkan keputusan Kerajaan Ulama-ulama telah mengatakan Ada ya Tuhan Raja Kami belum melihat Syekh kita Ulama besar kita Abu Zakaria Imam Nawawi Ada di tengah-tengah kita Oleh karenanya Sang Raja Hadirkan beliau Agar keputusan ini Diterima oleh semua kalangan Begitu Imam Nawawi datang Disambut luar biasa Dipersilakan masuk Duduk dengan ulama-ulama yang lainnya Begitu Imam Nawawi sudah berhadapan dengan Sang Raja Dengan gagahnya Imam Nawawi mengatakan Ya Raja Wahai Tuhanku Tuhan Baduka ada apa Engkau memanggilku Sang Raja mengatakan Ya Imam Ya Sheikh Di ulama-ulama sudah kumpul Di ulama-ulama penjuru kota sudah berkumpul dan bermusyawarah Hasil kesepakatan Hasil kesepakatan para ulama ini Pihak kerajaan akan menaikkan pajak Untuk membiayai angkatan perang kita Dengan begitu gagahnya Imam Nawawi mengatakan Wahai Paduka Raja Sebelum aku Memutuskan dengan keputusan kerajaan Izinkan aku bertanya terlebih dahulu kepada engkau Wahai Paduka Raja Silakan ya Sheikh Engkau mau tanya apa Imam Nawawi mengatakan Wahai Paduka Raja Untuk apa engkau menaikkan pajak rakyat Sang Raja mengatakan Untuk membiayai angkatan perang Menghadapi tentara Mongol dan Tartar Sang Imam bertanya Wahai Tuhan Raja Kenapa tidak mengambil dari kas negara Untuk membiayai angkatan perang Sang Raja mengatakan Ya Sheikh Kas kerajaan kosong Kerajaan lagi gak punya duit Kerajaan lagi gak punya biaya Kas kerajaan sedang kosong Imam Nawawi bertanya kembali Ya Paduka Raja Kenapa kas negara kosong Begitu mendapat pertanyaan Kenapa kas negara kosong Tiba-tiba Sang Raja Malik Az-Zahir Tersinggung Marah Murka Kepada Imam Nawawi R.A Wahai Sheikh Wahai Imam Apa maksudnya kau bertanya Kenapa kas negara kosong Sang Imam Dengan gagahnya menjawab Bagaimana mungkin ya Tuhan Raja Saya bisa menyebabkan Sebuah keputusan Kalau saya melihat Rakyat sedang sengsara Rakyat sedang susah Ekonomi sedang sulit Pengangguran dimana-mana Sementara pejabat-pejabat kerajaan Dayang-dayang kerajaan Pegawai-pegawai kerajaan Hidup mewah Kelambut dengan harta Bagaimana mungkin Saya bisa menerima Wahai Tuhan Raja Rupanya Razak Malik Az-Zahir Bertambah murka Bertambah marah Dan dia mengatakan Wahai Syaih, Wahai Imam Hari ini juga saya putuskan Engkau saya larang Untuk tinggal di negeri ini Silahkan keluar dari kerajaan ini Engkau cari tempat Dimana engkau merasa aman disana Imam Nawwil Dolan Diusir dari kerajaan Diusir dari negerinya Diusir dari kota Damascus Dan akhirnya Sang Imam mengatakan Saya lebih baik Meninggalkan kerajaan ini Diusir dari kerajaan ini Diusir dari kota ini Daripada saya membiarkan Rakyat Terzulimi Pejabat kerajaan Berbuat zulim Kepada rakyatnya Kita bisa mengambil Hikmah dan pelajaran Seorang ulama Pewaris para nabi Maka pasti Batinnya Pasti nuraninya Tidak akan menerima Kalau ada Kezuliman di depan mata Seorang ulama Yang betul-betul Ulama Pewaris para nabi Bukan ulama Pas tidak akan membiarkan Tidak akan menerima Ketika kezuliman itu Nampak di wilayahnya Nampak di kotanya Nampak di negaranya Lebih baik Diusir dari Negaranya Kerajaannya Kotanya Daripada Ikut menyepakati Kezuliman Terhadap rakyatnya sendiri Sangat langka Ulama-ulama Model seperti ini Yang banyak adalah Sering kita jumpai Ulama yang sebaliknya Ikut menyepakati Bahkan mendukung Kozuliman Karena takut Kehilangan jabatannya Takut kehilangan Fasilitas dari Kerajaannya Mungkin juga Tersanda dengan Kasusnya Jamar Rahim Akumullah Beberapa waktu Setelah Imam Nawawi Meninggalkan Kota Damascus Satu lalu Mengatakan Satu bulan Satu lalu Mengatakan Tiga bulan Raja Malik Az-Zahir Meninggal dunia Kemudian Imam Nawawi Kembali Kepada Kerajaannya Ini menandakan Bahwa Tidak ada Kozuliman Yang abadi Dan Hak Pasti akan Menang Melawan Kebatilan Dan Kozuliman Terima kasih